Oke gas, nomor 2, tolong gas. Manokwari, 9 Februari 2024, senam gemoy Prabowo Gibran, yang dilakukan oleh Partai Golkar Papua Baran, di depan halaman kantor Partai Golkar di Jalan Percetakan Negara, Sanggeng Manokwari Baran. Berikut penjelasan dari salah satu kader Partai Golkar, Ibu Anekitans Hendrika Sabame, ESG SOS. Kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh Partai Golkar, itu merupakan salah satu strategi pemenangan Prabowo Gibran. Dan ini agenda yang penting sekali, dan bagaimana Golkar ada pada satu struktur pemenangan, yang dilakukan hari ini. Dan bagaimana bisa mendorong upaya pemenangan Prabowo Gibran. Dan itu komitmen, karena kami masuk dalam satu tim TKD, yang dari beberapa koalisi partai. Nah, hari ini luar biasa rakyat bersimpati terhadap Golkar, dan hari ini Golkar menunjukkan eksistensi dirinya sebagai sebuah partai yang benar-benar ada pada rakyat. Saya pikir demikian. Baik. Terkait dengan kegiatan pagi ini ada partai lain lagi yang diundang. Sebenarnya secara internal ada, tapi ini kegiatan Golkar yang bagaimana menfaat betul-betul untuk pemenangan Prabowo Gibran. Nanti Golkar-Pepo Barat cermitmen untuk Prabowo Gibran harus menang di Popo Barat. Dan itu sudah 52-53 persen di Popo Barat. Tapi sekali bahwa di Popo Barat pasti Prabowo Gibran menang. Terima kasih. Hal senada juga disampaikan langsung oleh Ketua Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan DRS, Paulus Waterpoh, MSA. Selamat pagi Bapak. Mau coba untuk kelakuan upaya-upaya membesarkan atau katakan mencoba untuk membuat samping negatif ya, lancar saja. Tapi silakan. Mereka berterlihat, masyarakat semakin kuat untuk melakukan. Rasanya sudah pintar ya? Pintar. Karena mereka ingin mencari siapa yang lanjutkan pembangunan yang luar biasa 10 tahun ini sudah dibangun. Ya, rumah itu harapkan masyarakat Bapak. Jadi mau bilang apakah, terus saya dengar. Bolehnya saya ingin mengolong selesai masyarakat dorang, pegang bersama komitmen, orang-orang selesai percaya, orang-orang percaya, orang-orang percaya, dan iklan. Selanjutkan pembangunan kita yang sekarang ini sudah luar biasa, ayo, yang sama. Kita berkomitmen sama sama. Kami dari partai, dari Gauter Surahma, dengan perawangan-perawangan, kita siap untuk membantu, memfasilitasi, memediasi, mengkomunikasi, dan sinergikan semua suara-suara yang datang dari masyarakat itu. Bantu banget toko-toko. Oh, iya. Nah, itu Poplo Baris, jangka Poplo Baris sudah siap. Iya, sudah siap. Mudah-mudahan kita terus meningkat. Semarin hasil, apa namanya, hasil evaluasi, itu kita kan sudah dianggap 8 perut ya. Atau namanya cemenang, membawa kita di Poplo Parat. Mudah-mudahan, dengan kita makin gas, hari ini terakhir, masyarakat melihat bahwa, begitu, dengan makin gas, karena ada semangat yang bisa menambah apa pertemuan kita dalam zaman domkrak, terus, kita banyak-banyak 80-90 persen di Poplo Barat, harus bisa menanggap itu. Luar biasa. Dan dirinya, dokar. Dokar. Gekat, gekat. Mau dia akan menanggap. Ini reman. Ini teman-teman. Oke. Yes. Perangga, satu putaran. Dari Manokwari, Papua Barat, Papua Smart mengabarkan.